Mau tahu pendapat para asatif mengenai hukum-hukum Islam? Kita simak di jamaah bertanya, Ustaz menjawab. Apakah melafazkan niat termasuk perkara bid'ah atau dilarang atau tidak boleh? Ataukah memang dia sebuah keharusan? Patut dipahami bahwa ada dua perkara yang harus dibedakan. Melafazkan niat dalam ibadah misalnya ketika berudu, ketika sholat atau hendak puasa dengan niat yang kita hadirkan dalam hati. Perkara menghadirkan niat dalam hati dalam setiap ibadah itu para ulama sepakat bahwa itu harus dilakukan. Baik dengan mengatakannya sebagai rukun ibadah atau syarat ibadah. Jadi orang, seseorang Muslim ketika hendak beribadah maka dalam hatinya harus ada niat terkait ibadah yang hendak dilakukan. Kalau itu sepakat para ulama. Tapi soal melafazkan niat, bolehkah kita melafazkan niat dalam ibadah kita? Ini perkara khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu melafazkan niat. Tapi yang harus kita pahami, mayoritas para ulama mengatakan bahwa niat hendaknya diucapkan atau dilafazkan. Baik dalam madhab syafi, madhab hanafi, madhab hambali menyatakan demikian. Jadi kalau ada orang yang melafazkan niat. Misalnya ketika berwuduk dia mengatakan ketika hendak sholat dia mengatakan itu namanya melafazkan niat. Dia bukan rukun sholat, bukan syarat sholat tapi dianjurkan. Kalau dibaca, bagus menurut jumhur ulama. Kalau tidak dibaca pun tidak membatalkan dan merusak sholat-sholat kita. Semoga dipahami. Wallahu'alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.